Halo Halo guys, balik ke channel Rivaldi, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi translate menggunakan Android Studio. Aplikasi ini mirip Google Transit ya, cuma ini saya buat versi saya sendiri, jika kalian mau pakai silahkan ikuti tutorial ini nantinya. Nantinya terjemahan itu bisa kalian ketik atau kalian ucapkan melalui voice ya, dan juga bisa lewat kamera scan di kamera lewat OCR, itu masih dalam pengembangan. Siapa tahu dari kalian ada yang yang ingin melanjutkannya nantinya. Untuk tampilannya seperti ini ya, disini ada edit text, spinner, dan juga floating buat nampilin voice dan juga kamera. Oke, tanpa bahasa bahasa lagi langsung ke langkah pertama saja ya. Seperti biasa kalian ini project Kotlin ya, dan kalian import beberapa library ke Gradle. Setelah kalian import beberapa barang kiranya bitly beri ke Gradle, berikutnya kalian ubah isi activity main sml jadi seperti ini nih, tampilannya nanti seperti ini. ada kOK teman beri keemivan bimu Terima kasih telah menonton Setelah kita ubah isi aktivitas dan sml, berikutnya kita buat sml dengan nama fa penuh Ini buat nambilin si voice sama kameranya nanti Kemudian kita buat sml yang ketiga dengan nama list hitam translate Nah nanti ini akan menampilkan hasil translate yang sudah kita input ke edit text ya Dan kita artikan ke spinner buat pilih bahasanya Nanti artinya akan muncul di list ini Yang terakhir kita buat sml dengan nama toolbar main Nantinya ini kita input ke aktivitas sml yang tadi pertama kali kita ubah Oh ya jangan lupa tambahkan beberapa string ya Ke strsml dan juga buat sml di values dengan nama arise Itu buat bahasanya Setelah kalian menambahkan beberapa sml Kalian tambahkan beberapa permission ya di under manifest Karena ini yang menggunakan internet Sekarang kita kelas ke kelas aktivitas ya tepatnya di main activity Disini kalian tambahkan beberapa parameter Lalu kalian ubah isi ongrid menjadi seperti ini ya Disini ada di circle dan juga buat spinner bahasanya Itu bahasa sekaligus buat kodenya ya buat translate nanti Untuk menampilkan terjemahannya Kita harus klik button ini nih button translation Kalau fabmore ini buat tampilkan si voice dan juga kamera Nah kalau fabmore ini buat nampilkan si google voice nya ya Buat input suara kita ke edit text yang ada di activity sml Nah metode gate terjemahan ini buat nampilin terjemahan dari kata-kata yang sudah kita input ya Untuk metode ini yang soft fab menu dan cross fab menu Buat nyambunyiin dan nampilin si voice dan kamera yang ada di activity sml ya Selanjutnya kita buat kelas adapter dengan nama main adapter Isinya seperti ini disini kita import library buat timeline ya Karena disini buat nampilin terjemahannya saya pakai timeline Lalu kita buat kelas model dengan nama model main Yang terakhir kita buat API nya dengan nama API endpoint Ini buat nampilin situs base url nya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya Jika dirasa tutorial di bermanfaat Jangan lupa bagikan ke sosial media kalian ya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.